Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, membicarakan Nabi Musa AS tidak lengkap jika tidak menyebut nama Nabi Khidir AS Bahkan, Nabi Khidir mengajarkan beberapa hal kepada Nabi Musa AS Bagaimana pertemuan keduanya? Siapakah sebenarnya Nabi Khidir? Mengapa Nabi Khidir bisa menjadi guru Nabi Musa AS? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagaimana pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir? Nabi Musa AS mengaku dirinya paling pandai Namun Allah SWT pun langsung menegur beliau Allah SWT menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa ada hambanya yang tingkat pengetahuannya lebih baik daripada dia Hal ini sesuai riwayat hadis Nabi SAW dari Qubay bin Ka'ab Rasulullah bersabda Pada suatu ketika, Musa berbicara di hadapan Bani Israel Kemudian ada seseorang yang bertanya Siapakah orang yang paling pandai itu? Musa menjawab, Aku Allah menjelaskan Nabi Musa sebab ia tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi Hambaku itu lebih pandai daripada kamu Mendengar hal ini, Nabi Musa pun ingin menemui hamba tersebut Tak lain hamba yang dimaksud adalah Nabi Sidir Allah SWT pun memberikan petunjuk cara menemuinya Petunjuknya adalah ikan yang akan dibawa Jika ikan yang dibawa hilang, berarti disitulah tempat yang akan mempertemukan Nabi Musa AS dan Nabi Sidir Nabi Musa AS berangkat dengan pelayan yang bernama Yusha bin Nun Dalam perjalanan, ikan tersebut pun hilang di dekat sebuah batu Mereka pun sadar bahwa di dekat batu itulah orang yang mereka cari akan muncul Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Itulah tempat yang kita cari Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula Quran Sunal Kahfi ayat 64 Musa pun bertemu dengan Nabi Sidir dan memberi salam Nabi Sidir pun bertanya mengenai siapa diri Nabi Musa AS Akhirnya Nabi Musa AS meminta untuk diizinkan ikut dalam perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Sidir Hal ini telah diabadikan dalam firman Allah SWT Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku Quran Surah Al-Kahfi ayat 66-67 Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa untuk mengikutinya Namun Nabi Musa tak boleh menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan Perjalanan mereka pun dimulai dengan menaiki semua perahu Dalam perjalanan, perahu itu dilubangi oleh Nabi Khidir Kejadian kedua adalah saat Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak muda Anak muda itu lalu dibunuh oleh Nabi Khidir Nabi Musa pun bertanya-tanya alasan Nabi Khidir melakukan hal itu Nabi Khidir hanya mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa ia tidak akan tahan bersama dengan Nabi Khidir Perjalanan mereka pun berlanjut Mereka tiba di suatu daerah Nabi Khidir meminta penduduk di sana mencabu mereka Namun penduduk di sana tidak mau Lalu Nabi Khidir melihat atap rumah yang rusak lalu dibenarkannya Dengan melakukan itu, sebenarnya Nabi Khidir bisa meminta upah Itulah yang dikatakan Nabi Musa Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa Apa yang dilakukan Nabi Khidir sebelum berpisah dengan Nabi Musa AS? Semua yang terjadi selama perjalanan dikemukakanlah alasannya oleh Nabi Khidir Alasan Nabi Khidir melubangi perahu karena itu milik orang miskin Di depan mereka ternyata ada raja yang suka merampas perahu Hal itu dilakukan agar perahu itu tak diambil Kejadian kedua dilakukan oleh Nabi Khidir Karena anak muda tersebut adalah seorang kafir Sedangkan orang tua mereka adalah orang saleh Nabi Khidir khawatir anak muda itu bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran Beliau bahkan berdoa kepada Allah SWT Doa tersebut terdapat dalam Al-Quran Kami menghendaki supaya Arab mereka mengganti anak lain bagi mereka Yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya Quran Surah Al-Kahfi ayat 81 Alasan Nabi Khidir memperbaiki atap rumah yang rusak Adalah agar harta yang ada di dalam rumah tersebut tetap aman Rumah tersebut adalah milik dua orang anak yatim Di bawahnya terdapat harta peninggalan orang tua mereka Allah SWT menghendaki agar kelah ketika mereka dewasa Harta tersebut bisa mereka keluarkan dengan aman dan mereka pergunakan Siapakah Nabi Khidir? Nama asli Nabi Khidir pun menuai perbedaan Dalam hayat Al-Hayawan Al-Kubra dijelaskan bahwa Nabi Khidir diperselisihkan Dan yang benar sebagaimana yang dinukil ahli sirah Dan berdasarkan hadis Nabi SAW Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Bagawi dan yang lainnya Bahwa nama beliau adalah Balian Dan ayahnya bernama Malkan Termasuk Bani Israel dan keturunan kerajaan Beliau lari dari kerajaan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah Sebenarnya Khidir adalah nama julukan Ibnu Asgir dan para sahabatnya Bahwa Allah SWT memberi gelap Khidir Karena perubahan warna pada tempat yang digunakannya saat sholat Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Beliau dinambai Khidir karena beliau duduk di atas tanda putih Tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau Hadis riwayat Bukhari Yang dimaksud tengah tanah putih adalah tanah kering tanpa tumbuhan Ada pendapat yang mengatakan bahwa Khidir adalah orang soleh bukan nabi Namun pendapat lain menekankan bahwa nabi Khidir adalah satu dari sekian banyak nabi Allah SWT Pendapat yang kedua inilah yang paling kuat Hal ini buktikan dengan beberapa dalil Dan aku tidaklah melakukannya karena murni keinginanku Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya Quran Surah Al-Kahfi ayat 82 Hal ini dikatakan nabi Khidir kepada Nabi Musa AS Mayoritas para ulama berpendapat bahwa Khidir melakukan semua itu Karena perintah Allah SWT bukan karena kemauannya sendiri Orang yang mendapatkan wahyu hanya mungkin jika ia adalah seorang nabi Wallahu wa'lam bisawak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh